Intro Akhirnya naik showroom dengan gagah tampan dan juga rupawan Inobus D340 Max Nah kita semakan di kaca samping kanan kiri Supaya teman-teman mengingat bahwa ini adalah unit langka Unit langka yang digarap laksana setelah dari beberapa karuseri Mondar mandir ya teman-teman Akhirnya jadi Hop hop Akhirnya jadi teman-teman Tronton Spek Oke banget dan ready banget Oke kita lihat eksteriornya ya Sambil teman-teman lap-lap ngebersihin eksteriornya Teman-teman juga biar tau Ini Inobus D340 Max Tronton ya teman-teman Setelah sebelumnya juga DS Guvili ini punya Inobus yang single Yang enggak teronton Itu yang biasa ya teman-teman Kali ini khusus pemberani aja Hashtagnya teman-teman bisa dilihat disana Ya gimana enggak pemberani Sasis ini lama Lama enggak ada yang ngintip-ngintip Dibeli Guvili satu unit Satu unitnya ini Setelah melalang Guana ya Ke beberapa teman-teman kita juga Akhirnya berlaku telah sana Dan jadilah unit Seperti ini Dengan blue matte Apa lupa aku namanya ini Untuk warna Setnya teman-teman Tapi perpaduannya Biru ini Dengan biru yang sedikit muda Dan juga tua Dipadukan dengan Stiker ya teman-teman Stiker dikit yang itu chrome Kita sudah mulai chrome itu Sejak lama banget teman-teman Jadi tidak hanya Pada unit ini Chrome-chrome di stiker Bodi seperti ini Kita ada di unitnya Rimara yang teronton dulu juga itu Jadi sudah lama banget sih Kita main-main dengan Livery yang ada chrome-chromnya Seperti ini Oke teman-teman Tampak depan unit ini Seperti ini Ini menggunakan Tipe legasi SR3 single glass Panorama Yang XHD teman-teman Dengan varian yang standar ya Jadi standar seperti Unitnya yang dulu Dengan tanpa lakukan lambung Di depannya seperti ini Ada juga katrol Banserapnya Kita kan penasaran Sama sasinya juga ya Setelah jadi ya Seperti apa Jadi kita ngolong-ngolong Seperti ini harus teman-teman Ini disini nanti Banserapnya akan disitu Ini kemarin datang kesini Tidak ada banserapnya Hanya ada velgnya Lihatlah teman-teman Rangka-rangkanya Itu rangka-rangka itu Yang di bawah itu Itu dia dari sasisnya Jadi sasisnya ini Benar-benar monokok teman-teman Benar-benar langsung Dapat di rangka-rangkanya Jadi Tidak ada Frame Gedenya itu Tidak ada Jadi langsung monokok Seperti ini Teman-teman bisa lihat disana Sudah kita lapis sama Ini ya Antikara juga ya Disini ya Ini ada Anunya kecil banget Apa namanya Flaksonnya Kayak flakson mobil aja Seperti ini bagian depannya Ada angin-angin buat air suspension Disana teman-teman Tengah itu Daeratnya disini Kita ngeran zip Oke kita ke samping Sebelah kanan yuk Lampunya Lampu fog lamp yang Kuning Kalau didim jadi putih Sepian SR3 Disini gak ada ornament ya Karena ini yang standar Terus kacanya clean banget Di atas Hanya PSG Fili Bus pariwisata Inovus D340 Max Dan wonderful Eh Wonderful Oh iya wonderful Maja lengka Oke Kita dari sebelah sini Ini overhang depannya Cukup panjang ya Kayak K360 Kayak teronton Yang biasanya gitu Terus disini teman-teman Ada ban Bannya ini GT879 Oke lah Standar ya Ring 22 setengah Oke Sama Ini air suspension nya Seperti ini teman-teman Ada disitu Kemudian ada bagasi Atas roda disini Yang loss Bagasi atas roda nya Kemudian disini ada Untuk bagasi BPM Pengisian BPM nya Ada disini teman-teman Ini pengisian BPM nya Ada di kanan-kiri Kayaknya kanan-kiri Nanti kita lihat Terus ini bagasinya Yang dulu di sasis Kalau teman-teman Lihat kontenku Di sasis sebelumnya Nanti bisa di cek Itu disini Disini dia Masih ada rangka-rangkanya Banyak Ini sudah kita buat Framena atas bawah saja Dengan long member Di atas sini ada Long member gede Sampai ke belakang Dan juga di bawah sini Ada long member nya Yang gede juga Teman-teman bisa lihat disini Nah ini long member nya Laksana Kita sudah Kasih yang Support-support Yang kuat di bawah sini Supaya apa Supaya memang Sasis ini Sesuai gitu loh Support nya kita Gak kaleng-kaleng ya Pipanya gede-gede dan Gak 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 ini Gak apa namanya Gak Gak harus Gak harus Serapet itu Tapi rigid Oke disini ada Satu Dua Tiga bagasi Bagasinya ini gede Yang ini agak kecil Ini Kecil Jadi ada Tiga bagasi Oke disini Nah ini Yang penceretnya tadi Jadi ini Kalau dibilang kemarin Sasis nya Kok disini Segini aja Karena dulu Peruntukannya memang Untuk Transjakarta Yang deck nya Terlalu tinggi Itu sudah kita potong Semua disini Satu dua tiga Disini dulu Pendek kita potong Semua Kita potong Kita development Kita gambar ulang Disini Supaya ada Bagasinya yang Segetik ini Karena unitnya Untuk pariwisata Oke Halo Oke disini teman-teman Ini dari timnya VS Gufili yang ngambil Ini ada Perontonya disini teman-teman Kalau teman-teman Ya di dalamnya Itu Rangka-rangkanya itu Pipa-pipa semua Kita kombinasikan Dengan pipa karuseri Ya memang kita butuh Effort beberapa bulan Untuk development Tapi Sasismu langka Bahwa Sasisya kelaksana Oke Disini yang biasanya Untuk bagasi Aki Bagasinya kecil Ini bagasinya gede Teman-teman Karena overhang Belakangnya cukup panjang Ya Untuk sasis terantunya Inovast ini Dan kita masih Bawakan sasis utuhnya Di bagian belakang Untuk Untuk Pengaman juga Bagian engine Nah ini Karena Wah dinyalakan Garang ya Karena Disini gede Akinya bisa bergejar Biasanya kan tingkat Atas bawah Oke Kemudian Ini beberapa Support sasis Dari aslinya Masih kita bawakan Oke Ini engine nya Bro Masih lama kah Mau tak buka Mau tak buka Engine nya nanti Wailah ya Teman-teman Biar selesai dulu Bagian belakang Seperti ini Tahir pengaman Tetap ada Lampu Dengan Lampu Garuda Dan di bagian belakang Ada Pijat Bagian katanya Oke Nah yang sini Sudah Glowing teman-teman Sudah Dibersihkan Sama teman-teman Yang sini Nanti lanjut Ke sebelah kanan Oke Seperti ini Kiranya Untuk yang sebelah Kiri Teman-teman Bagasinya ini Juga sama Dengan yang sebelah kanan Gedenya Bagasinya atas roda Yang ini Belum kita bukakan Nah ini Bagasinya ada Dua Teman-teman Dua Gede-gede Istimewa Seperti ini Ini bisa untuk Support Kalau Pro-pro Bawa barang-barang kecil Kemudian Disini ada Pintu Pintunya Di tengah Dan Sliding manual Ke belakang Seperti ini Menarik kan Karena Sasisnya langka Pintunya Sliding ke belakang Seperti ini Ini BPM juga Kemudian Ini ditambahkan Nanti kepet-kepet Nah Dibuka juga Ini sama teman-teman Loss ya Bagasinya dari Kanan ke kiri Seperti ini Teman-teman Kita penasaran Enzimnya Ini teman-teman Masih Masih kerja Untuk Suspensinya Mekanismenya Seperti ini Di belakang Ada satu Sama ya Terus Di depannya Sini ada dua Jadi di bawah Situ Sama disini Jadi hampir-hampir Sama Kayak Mekanismenya Suspensinya Sekani Atau lain-lain Yang kemarin Yang single Itu saya sudah sempat Coba unitnya Kalau yang ini Double Atau band double Pastinya lebih Naman Oke Seperti ini Teman-teman Pupuk balap Dari Majalengka Bina Sejahtera Bukili Atau Kita akan lanya Dengan BS Bukili Teman-teman Oke Disana ada satu Namanya Mas Asep Si Japanis Jawa Disini ada Leavidin Yang gak pernah pulang Setu Semangat Minggu Semangat Di hari Libu Oke Senin sampai Jumat Bekerja sampai Malam Sabtu Berangkat Minggunya Luar kota Istimewa Nah ini Untuk filter Udaranya Ada disini Boxnya Manternya Ada di kanan Filter udara Kemudian Dialirkan Kesini Naik ke atap Sana Jadi filternya Di kanan Dan kiri Kosong Alhamdulillah Bolaku Wisra Tak Buka Siti Jajal Oke Ben Koncol Koncol Jelok Oke Nah Oke Nah Ini dia Enginenya Enobus D340 Max Teman-teman Dengan Enjin Dosan Red Enjin Kalau teman-teman Bilangnya Red Enjin Disana Kayaknya Ada tulisan Dosan Yang di atas Atau di mana Red Enjin Seperti ini Ini untuk Filter udara Yang ke atas Ya Kemudian Ini Popresor AC Ini ada Alternator Gede Juga Alternator AC Alternator Enjin Filter Solar Dan Lainnya Kemudian V-belt Ini Disini Ada Kipas Radiator Dan Turbonya Ada Disana Yang Kami Suka Turbo Teman-teman Turbonya Ada Disana Kemudian Pendinginan Intercooler Oke Sih Ini Apa Ya Pendinginannya Kesana Juga Cukup Oke Kalau Teman-teman Biasa Main Di Pertambangan Atau Di Apa Ya Ya K Kroyek Kroyek Gitu Ini Mirip Mirip Dengan Mesin Dari Alat Berat Gitu Teman-teman Kayak Kobel Kok Pakai Ini Dosan Jadi Ini Memang Pak Haji Gun PS2 Fili Ini Juga Pemain Alat Berat Jadi Kayak Gini Ya Mainan Setiap Harinya Jadi Kenapa PS2 Berani Ambil Unit Ini Salah Satunya Yaitu Dia Pemain Alat Berat Tau Karakternya Dan Tau Unit Ini Begitu Teman-teman Diambillah Unit Special Langka Ini Buat Teman-teman Yang Mau Sewa Mau Merasakan Silahkan Buat Teman-teman Ini Apalagi Yang Mania Mania Beast Yang Bener-bener Tau Unit Langka Tau Unit Ini Jarang Ada Pastinya Ingin Merasakan Unit Ini Oke Padahal Tahun Depan Atau Tahun 2025 Nanti Mau Buat Jambore Nasional Bismania Community Yang Rencananya Akan Digelar Di Mas Pati Maget Tan Nah Itu Teman-teman Willis Raya Ini Buat Corwill Corwill Terdekat Dari PSG Masjalinga Bandung Kita Pakai Silahkan Ini Ada PSG Teronton Sebelum Nanti Kita Sendiri Yang Nembung Silahkan Ditembung Ya Asalnya Unit-unit Spesial Kayak Gini Saya Tembung Nanti Kita Teman-teman Teman-teman Ijin Buat Dibawa Ke Jambore Supaya Apa Supaya Bisa Mengenalkan Lebih Banyak Varian-varian Sasis Yang Ada Di Indonesia Teman-teman Khusususnya Keteman-teman Komunitas Bismania Komuniti Yang Resmi Jadi Tahu Ini Produknya Ada Produk Sasis Yang Dilagih Di Indonesia Dengan Bodinya Karuseri Laksana Bukan Hanya Yang Familiar Hino Scania Volvo Pepsi Ini Ini Ada Inobas Dari Rangka Sasis Aai Sebelumnya Teman-teman Dikombinasikan Dengan Monococ Laksana Atau Sambung Sasis Laksana Seperti Ini Teman-teman Oke Interiornya Seperti Apa Simak Sampai Selesai Teman-teman Sasisnya Mereka Apa Mas Sasisnya Merknya Laksana Sasisnya Mereknya Laksana Buat Yang Punya Setir Dengan Dimensi Lubang Sekian Hubungi Bapak Lajwadi Punya Setok Laksana Sip Sip Nanti Kalau Yora Lepas Lepas Masih ada Stoknya Yang Mau Bisa Belipis Dilaksana Nanti Free Kayak Gini Oke Ini Setirnya Kita Kasih Logo Laksana Teman-teman Supaya Lebih Well Karena Kosong Memarin Tidak ada Logonya Disini Kita Buatin Sama Mas Laju Panel Menarik Teman-teman Kita Asing Dengan Panel Sengerti Ini Lihatlah Totalnya 1250 Kilometer Pas Ini Komanya 3 Disini Nah Teman-teman Ada Tanggal 2025 Tapi 10 13 13 Benar 10 Ini Tanggal 13 Tapi 2024 Harusnya Bukan 2025 Jam 13 49 Ada Jamnya Juga Nanti Dibenerin Lagi Settingnya Gimana Gak Tau Nanti Benerin Ini Jamnya Saya Rasa Masih Belum Masih Jam 12 Oke Disini Tentum Bisa Lihat Ada Indikator Aki Ini Indikator Air Angin Apa Terus Ini BBM Ini Angin Angin Yang Ini Derajat Panas Terus Ini Angin Lagi Ini Disini Indikator RPM Ini Manteng RTM Di 5.1 Terus Disini Dari Tadi Perhatiin Gak Naik Gak Turun Gak Turun Anteng Disini Terus Ini Untuk Apa Namanya Untuk Kecepatan Ini Up to 140 Entah Kayaknya Dilimit Di 100 Karena Disini Ada Tanda Merah Di 100 Kayaknya Limit Di 100 Parking Brake Nyala Kemudian Ada ABS Nyalah Parking Brake Disini Untuk Lampu DNR Disini DNR Kemudian Oh Ya Ini Transmisinya Drive Jadi D Sama Netel Sama Red Mundur Itu Terus Ini Ada Apa Ini Neling Ini Apa Bahasa Korea Enchast Diak Enchast Diak Enggak Tahu Setting Setting Lampu Hazard Ini Apa Untuk Test Tes Kayaknya Mati Kayak Oke Ini Untuk Unit Unit Kita Nyatakan Lagi Ternyata Ternyata Enak Untuk Nyalain Dan Matiin Unitnya Teman Teman Jadi Ini Jering Banget Unitnya Fit Banget Nyala Dan Matinya Enak Banget Oke Kita Cek Disini Ada Hit Unit Ada Parametrik Dan Untuk TV Audio Ada ABS Juga Disini Teman Teman Kemudian Ini Untuk Pintunya Apa Pake Pneumatik Kayaknya Enggak Untuk Apa Ya Enggak Tau Ini Lakson Red Enggak Tau Apalagi Red Kayaknya Bawaan Dari Sono Ini Untuk Fock Lampu Lampu Utama Legal LED AC Denso Kemudian Untuk Horse Meternya Disini AC Pake X Kemudian Disini Interior Lainnya Dashboard Masih Pake Dashboard Yang Legacy SR 3 Sebelumnya Terus Untuk Lantainya Karena Ini Develop Dari Lama Sebelum Gias Sebelum Juli Sudah Kita Develop Tapi Jadi Unik Terus Untuk Interior Seperti Ini Pake Jock Neck Double Lantai Pake Tarabus Tipe Walden Silver Yang Agak Gelap Seperti Ini Dipadukan Dengan Tek Dinding Serat Urat Kayu Seperti Itu Untuk Di Dalam Sudah Pake Plafon Yang Upgrade Dulu Untuk Upgrade Seperti Ini Sudah Termasuk USB Charger Type A Dan Type C Tapi Untuk Sampingnya Polos Saja Karena Pake APS Terus Disini Juga Ada Tutup Plafon Pake Tutup Plafon Dilapis Kain Sintetis Berwarna Black Dan Juga Ada Aluminium Disini TV Pake 43 Inch Bagian Depan Dan Juga Bagian Tengah 24 Inch Kemudian Seperti Ini Tampak Depan Daripada Unitnya Inobus D340 Max Teman Teman Seperti Ini Single Glass Interior Pasti Istimewa Kita Coba duduk Di depan Enak Banget Longgar Oke Jognya Jadi C71 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 Atau Creative 71 Jogja Total Jumlah Seatnya 53 Seat Dengan Konfigurasi 2 Di kanan 2 Di kiri Seatnya Jumbo Teman Teman Ada Seperti Ini Dan Ini Untuk Tuas Recleaning Teman Teman Ini Ada Untuk Barang Disini Bisa Atau Minuman Yang Kecil Banget Disini Ada Sandaran Tangannya Kemudian Disini Pintunya Pake Pintu Tengah Supaya Karena Di belakang Gak Bisa Bagasnya Lebar Sudah Kita Sesuaikan Jika Teman Teman Lihat Konten Saya Yang Sebelumnya Di Sasis Sasis Masih Sasis Monocook Banget Jadi Menyatu Dengan Rangka Laksana Oke Di Belakangnya Adil Ada Lima Tapi Ini Karena Mesin Dan Lantainya Tinggi Rendah Di Belakang Kita Tidak Tambahkan Lagi Trap Yang Begitu Tinggi Hanya Se 4 Centi Jadi Antara Belakang Dan Depan Sama Ketinggianya Seperti Ini Senyap Di Belakang Untuk Engin Nggak Begitu Kedengeran Segarang Sasis Sasis Lainnya Atau Mungkin Ini Mesinnya Memang Sesenyap Ini Nggak Tau Tapi Enak Di Belakang Nggak Begitu Berisik Oke Kelihatan Longgar Banget Di Dalam Teman Teman Dan Unitnya Memang Ini 53 Seat Konfigurasi Dua Di Kanan Dan Dua Di Kiri Saya Rasa Cukup Longgar Ya Teman Teman Seperti Ini Ini Cukup Longgar Seperti Ini Cukup Longgar Teman Teman Di Interior AC Ada Di Bagian Depan Sini Untuk Mengimbangi Engine Di Belakang Yang Gede Nanti Kita Lihat Engine TV Ada Disini Emergence C2 Disini Ada Pintu Darurat Dan Palu Pencah Kacang Minimal 4 Orden Orden Standar Dalam Olegalight Jam Digital Dan Fasilitas Lainya Terima Tidak Tidak Pintu Tidak 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 Terima kasih telah menonton